Demo tuntut keadilan bagi Romang berlanjut ke DPRD Maluku. Aksi demo kembali digelar oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gemeni Cabang Ambon di gedung DPRD Maluku dalam menyuarakan keadilan pembangunan di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya, tepatnya di Kecamatan Pulau Romang. Kedatangan mereka ke DPRD mendesak Komisi CDPRD Maluku untuk memperjuangkan beroperasinya kapal perintis dari Pelabuhan Ambon kembali menyinggahi Pulau Romang karena keulang lebih beberapa bulan terakhir ini tidak ada lagi transportasi kapal perintis menyinggahi Romang. Hal ini mengakibatkan krisis kebutuhan pokok masyarakat yang kian menipis dikarenakan tidak ada pasokan yang masuk ke daerah tersebut. Demikian dikatakan para mahasiswa saat bertemu langsung dengan Komisi CDPRD Maluku di gedung DPRD Maluku. Menurut mahasiswa tidak adanya transportasi laut membuat warga Roma yang sakit tidak bisa berobat ke rumah sakit umum di Tiakur, Ibu Kota Kabupaten MBD karena mahalnya biaya siwa kapal motor. Selain itu tidak adanya suplai bahan kebutuhan pokok karena kemacetan transportasi laut selama 7 bulan membuat warga hanya bertahan dengan mengkonsumsi jagung. Sementara itu Ketua Komisi CDN Sirmias di hadapan para mahasiswa menjelaskan persoalan transportasi laut khususnya untuk pelayaran perintis telah dibicarakan dengan isu Provinsi PT Pelni dan instansi terkait sejak akhir 2018 khusus untuk daerah Maluku dijanjikan 15 kapal perintis oleh pemerintah dan proses pembuatannya di gelangan kapal Semarang dan sampai saat ini sudah direalisa 6 kapal baru. Sesuai rencana KM Sabuk 48 yang dipindahkan rutinnya ke daerah lain maka telah ada pengganti yakni KM Sabuk 71 namun sampai saat ini masih di Semarang dan direncanakan dalam minggu ini tiwa di Ambon. Soal Sabuk 48 kemudian dipindahkan ke tempat lain itu sudah dijanjikan disanggupi oleh Kementerian bahwa akan diganti dengan Sabuk 71 dari mana saya dapat info ini kalau saya tidak kerja? Tetapi sampai dengan hari ini Sabuk 71 itu masih di Semarang dan minggu ini saya sudah konfirmasi ke Direktur Utama PT Pelni namanya Pak Isnang ya minggu ini tiba di Ambon. Oleh karena itu dirinya memastikan dalam bulan Maret ini transportasi kapal perintis ke wilayah Maluku Barat Daya akan segera terlayani. Komisi CDPD Maluku kata Anusyir Mia selama ini terus bekerja untuk memperjuangkan permasalahan transportasi di wilayah Maluku sehingga apa yang disanggahkan oleh mahasiswa bahwa Komisi C tidak berkata dan persoalan rakyat adalah tidak benar. Oke.